Oke teman-teman jumpa lagi di channel saya Ketika seisi rumah semua sudah tertidur Sepertinya saya belum bisa tidur Hari ini mungkin saat yang tepat Buat saya untuk bercerita Yaitu pengalaman saya di masa kecil dulu Dan ini memang pengalaman yang benar-benar pengalaman Yang tidak akan terlupakan Bagaimana saya sangat terkesan Dengan dulu kampung saya tinggal ya Jadi sekarang saya memang tidak bertempat tinggal di sana lagi Tapi itulah semasa kecil saya dulu Sehingga saya sangat terkenang sekali Dengan masa-masa kecil saya dulu di sana Yaitu di kampung Gintung Itu tempat yang benar-benar tak akan terlupakan bagi saya Oke langsung saja saya akan bercerita tentang Memang saya orang yang tidak berani dan juga tidak penakut-penakut sekali ya Waktu kecil dulu saya cukup ya dibilang nakal lah Tapi nakal yang positif yaitu Itu tumbuh keberanian di sana Karena di sana itu masih tempat yang sangat sepi sekali Dan sebelum terjadinya tanggul jempol pun Itu memang suasana di sana itu sudah sangat seram ya Karena memang belum ada penerangan Dan listrik juga masih ya minim sekali Tidak seperti sekarang yang berang-berang Kita lanjutkan lagi Jadi semenjak kecil dulu memang yang saya ceritakan Dengan cerita terdahulu Saya itu memang orang yang hobi ya Dengan kegiatan mancing Entah kenapa saya juga kurang tahu Di antara saudara-saudara saya Jarang yang hobi mancing ya Cuma memang saya suka sekali mancing di waktu itu Karena mungkin karena masih banyak ya Ikan-ikan di kali-kali Yang menghubungkan antara danau-danau situ Gintung itu Jadi air mengalir tepat di kopak namanya ya Di sana ada sebuah kali Kali cukup kecil juga Tidak besar-besar sekali juga Tidak kecil-kecil ya Akhirnya cukup bening sekali Tapi di saat itu sore hari ya Kalau orang Jawa bilang itu sender kalah Itu memang sore Sore itu saya ingin sekali mancing Karena saya tahu di sana terdapat banyak sekali ya Ikan-ikan melek terutama Jadi suasana di sana Sedang hujan rintik-rintik Ya seperti suasana yang sekarang ini Juga lagi hujan nih Memang suasana agak sedikit mencekam ya hari ini Karena glutuk ini masih terdengar Jadi Kembali teringat di kenangan lama itu Kalau saya ingin mancing Saya siapkan sudah kail dan juga cacingnya Akhirnya saya berangkat pergi ke Kali Di situ terdapat pohon waru dan memang di pohon waru itu Banyak sekali ikan lelenya terutama Dan saya memang suka sekali mancing di situ Karena selalu dapat menghasilkan ikan Ya tidak banyak hanya satu dua Tapi itu membuat Namanya anak kecil itu senang sekali Saat itu Setelah itu Dia saat sore itu Memang sepi sekali ya Karena hujan rintik-rintik Saya pergi ke Kali itu Di Kepor Waru itu Mulailah saya mancing Biasanya air itu bening Tapi hari ini air itu agak sedikit keruh dan butuh Dengan pengalaman saya Kalau airnya cukup keruh atau butuh Itu biasanya terdapat banyak ikan di Sekali tersebut Tapi benar Sekali saya meletakkan umpan pancing Itu saya dapat satu ekor ikan lele Cukup besar sekali Sekurang mangan saya ini Dan itu sangat Di waktu itu saya Wah deg-degan gitu ya Karena narkikan itu Wah gemeteran Saking senangnya Atau saking gimana ya Nah itulah yang membuat kita Biasanya itu Tertarik dengan mancing Atau Ketagihan mancing ya Itu karena itulah Tarikan ikan itu Setelah itu Saya masukkan ke dalam Dulu kaleng ya Kaleng cet gitu ya Cet letakkan situ Dapat Umpan kedua Selempar Nah pas setelah saya dapat Umpan kedua saya lempar Mulailah terjadi hal-hal yang Di luar nalar Pohon itu bergerak sendiri Dan saya juga kurang tahu Kenapa bisa bergerak sendiri Saya waktu itu Cuma secara logikis Saya jalan Mungkin angin Tapi bunyi Rasakan itu Wah membuat saya kaget Tapi karena saya Ingin melanjutkan mancing Akhirnya saya beranikan diri Dengan hati yang takut-takut Mau gitu Pas setelah saya mancing Mau ikan itu narik Saya sempat melihat ke atas Ternyata ada sesosok putih Saya tanpa pikir panjang lagi Kail saya bawa Saya ambil embir Saya lari sekencang-kencangnya Sampai rumah Saya tidak mau bercerita banyak Karena Percuma Kalaupun bercerita Nanti Membuat hati saya Waktu itu ya Takut sekali Lelah itu Saya tidak berani makan Karena Saya takut sekali Tapi Saya tidak ceritakan Ya Dimakan lah Sama Orang rumah ya Sama Abang saya Mungkin waktu itu Saya juga Sudah tidak lupa Tapi saya tidak berani Makan ikan itu Karena Itulah pengalaman saya Mungkin Teman-teman yang lain Juga punya pengalaman Silahkan saja Di kolom komentar Nanti Kita akan berbagi Pengalaman selanjutnya Oke Seperti itu saja Nanti akan kita sambung lagi Dengan cerita-cerita selanjutnya Mudah-mudahan teman-teman Tidak bosan ya Dengar cerita ini Karena Ya saya itu Memang Inilah Sekarang hobi saya Membuat konten video Yang mudah-mudahan nih Untuk menghibur teman-teman Dan juga Bermanfaat Untuk Teman-teman Akan ingatan-ingatan Teman-teman Kembali di masa kecil dulu Oke Gitu saja teman-teman ya Oke Salam mancing mania Tidak Tidak